Intro Direksi Rumah Sakit Umum Aisyah masa jabatan 2024-2028 resmi dilantik oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah pada hari Sabtu 24 Januari 2024 di Universitas Muhammadiyah Purworejo Dengan dilantiknya Direksi Rumah Sakit Umum Aisyah Purworejo sebagai langkah awal menuju RSUA Purworejo yang unggul salah satunya dengan menjadi rumah sakit yang ikonik yang mampu menarik hati masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan RSUA Purworejo Ketua PWM Jawa Tengah tafsir memberikan apresiasi kepada RSUA Purworejo dan menyampaikan bahwa RSUA Purworejo saat ini dikelola oleh PWM Jawa Tengah serta Direktur saat ini diangkat oleh PWM yang sebelumnya oleh Aisyah agar kedepannya dapat lebih berkembang dan maju Maka semoga dengan Direktur yang baru Rumah Sakit ini akan lebih cepat berkembang cepat maju dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Purworejo dan sekitarnya sehingga kedepan Rumah Sakit ini akan menjadi Rumah Sakit Kebanggaan Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Purworejo dan sekitarnya tentu kita berdoa semoga semua warga sehat-sehat saja tetapi kalau terpasah sakit maka berobatlah ke Rumah Sakit Umum Aisyah Purworejo Insya Allah pelayanan prima akan diberikan Setelah dilantik oleh PWM Jawa Tengah dilanjutkan dengan penyerahan SK oleh Ketua PWM Jateng dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan dan salam oleh tamu undangan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo memberikan apresiasi atas pelantikan RSUA Purworejo dan menegaskan bahwa RSUA Purworejo secara legal standing sudah sah dan bisa berjalan untuk menuju rumah sakit yang unggul Kemudian Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum PWM Jawa Tengah Bugaru Jiseno menyampaikan harapannya untuk RSUA Purworejo Dengan pelantikan Dr. Makmun sebagai Direktur dan Dr. Hakiki sebagai Wakil Direktur besar harapan kami RSUA Purworejo bisa menjadi rumah sakit yang lebih maju dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi untuk ke depannya sehingga Rumah Sakit Umum Aisyah Purworejo bisa meningkatkan Berajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo dan ikut berpartipasi dalam meningkatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah secara lebih masif lagi dan lebih baik lagi untuk ke depannya Dinas Kesehatan Purworejo menyampaikan harapannya untuk RSUA Purworejo setelah pelantikan Direksi Harapnya Operasional RSUA Purworejo semakin meningkat Dalam sambutannya Direksi Baru Muhammad Makmun Sukri menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah Jadi kita memperbaiki pelayanan sehingga kembali masyarakat Purworejo bisa menggunakan rumah sakit ini secara luas yang sesuai dengan rumah sakit pada umumnya mungkin untuk berubah menjadi DPC dengan bangunan yang layak, yang bagus seperti harapan dari Bapak Ketua BWM tadi rumah sakit Aisyah Purworejo harus menjadi rumah sakit yang ikonik yang itu betul-betul menarik hati semua masyarakat pengguna rumah sakit Kegiatan ini dihadiri oleh segenap jajaran PWM Jateng MBKU PWM Jateng Lazis Bujateng Perwakilan Dinas Kesehatan Purworejo Pimpinan PDM dan PDA Purworejo beserta majelis dan lembaga PCM-PCA beserta Malusaha MUI, PCNU Muslimat Fatayat Direktur RS Purworejo dan Puskesma Sekitar Devi Maharja memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah